selamat menikmati toko-toko produk kulit nah kalau kelurus kesana itu banyak juga sekitar dari gang kesana itu 100 meteran itu banyak terdapat toko-toko produk kulit kalau yang kesebelah sana itu arah ke pusat kota dari sini dari arah sini itu tidak terlalu banyak ya toko-toko produk kulit hanya beberapa saja kalau yang ke arah sini ke kanan ya keguntur keguntur sini itu nggak ada toko jaket kulit nggak ada toko produk kulit gitu ya nah yang paling banyak itu adalah yang ke arah sini ya arah sini itu nanti lurusannya itu ke bundaran suci dari bundaran suci ini nanti bisa temes ke tasik ke bandung dan ke jawa tengah ya nanti kita akan coba lihat kita akan coba menelusuri ya ke arah jalan sini saja kenapa karena di arah sini paling banyak toko produk kulitnya dan ada leather center nya juga disana yang banyak toko-toko ya jadi kita bisa lihat mungkin teman-teman ada yang beli produk kulit secara online nah toko-toko yang disini banyak yang dijual online juga jadi bisa lebih terpercaya lagi ya teman-teman oke nah ini salah satunya ya udah ada udah ada yang buka ini sebagian banyak yang belum buka karena memang masih pagi ya teman-teman masih belum buka semua jadi karena masih pagi jadi belum buka semua ini beberapa toko jaket kulit ya mungkin di online shop banyak juga yang mungkin ragu mungkin disini bisa terlihat nanti akun mensos dari toko tersebut jadi teman-teman gak akan terlalu ragu lagi nah nah disini ada ini yang pertama yes ya kita ya produknya ini ya banyak juga oke nah di Garut ini masih banyak leleman ya teman-teman masih banyak setiap hari itu pasti kelihatan nah disini ZHR ZHR ini biasanya produknya kebanyakan tas dan sepatu ya teman-teman nah seperti ini oke kita lain disini ada saung kulit ya saung kulit nah ini toko nya seperti ini ini kebanyakan jaket kulit kalau di saung kulit ya seperti ini kita lihat keseberang ini ada ini bongsor bongsor toko juga ini ada rumah kulit nanti kita ke sebelah sana ya ya lebih dekat kita lihat disini kan ada sukaregang leather center nah disana kalau kita masuk itu ada kayak toko-toko kecil gitu ya kayak toko-toko kecil disana masih banyak ke dalam nanti kita coba masuk ke sana kita telusuri dulu yang sebelah sini ya teman-teman ya selain produk kulit banyak juga disini oleh-oleh ya oleh-olehnya berupa makanan khas garut yaitu ada kerupuk kulit ada dorok-dok juga termasuk dodol juga ya tuh yang ciri khasnya garut ciri khasnya garut ya teman-teman ya produk kulit dorok-dok dodol ini juga apa ini namanya oh ini kebaca apa ya astri oh astri ini juga astri toponya ini masih banyak yang tutup ya teman-teman karena memang masih pagi nah ini bongsor juga nih nama tokonya sama kayak yang di seberang tadi mungkin cabangnya ya cabang tapi depan-depanan ya bongsor ini masih sama kayaknya ya nah disini ada gazi gazi ini teman-teman mohon maaf ya karena memang masih pagi jadi terkena sorot matahari langsung nih ya gazi ini pokoknya gazi ya gazi lanjut disini ada wheel of D wheel of D apa ya nah apa ini danilator danilator oke disini ada andriano andriano ya kalau jajaran sini kebanyakan tas dan sendal nah buat teman-teman yang suka jaket kulit yang sudah terbiasa dengan jaket kulit yang paham jaket kulit pernah mendengar mungkin yang namanya bahan kulit elko nah disini tokonya nih ya dan disini kok kulit elko tapi ini sayangnya belum buka nih nah disini kan kelihatan ya ada beberapa kelihatan ya ada beberapa bahan kulit ya baduga nah baduga leder baduga leder disini disini laris jaya laris jaya nah ini juga ada yang jual bahan kulitnya ya jadi kita kebanyakan kulit asli ya teman-teman ini juga ada wafina wafina ya wafina nah oke guys kita sudah nyebrang nih tadi kan dari sana ke sini sekarang udah nyebrang kita ke sana lanjut ini ada kurnia kurnia ini banyak yang tutup ya teman-teman karena masih pagi nih terlalu tadi masih banyak toko-toko apa jaket kulit toko-toko produk kulit lainnya juga ini pede maju jaya pede maju jaya ini ceri ceri apa ini ceri ceri ini mg letter mg letter terus ini apa ini A.A.R.A.F.I A.A.R.A.F.I nah ini ini kayak ruko-ruko juga ya ke dalamnya banyak sana tapi nanti kita masuk yang sebelah sini aja masuk yang ke sana aja yang asparagang letternya ya ini adris 99 A.R.A.F.I A.R.A.F.I ini A.R.A.F.I A.R.A.F.I ini dulu pernah masuk trans 7 atau trans TV ya rupa lagi lagi upgrading kayaknya nih ini global letter global letter dani 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 ada dani dari jaket barusan dani juga ini dani juga rendi rendi nah R.A.M.D ini R.A.M.D kayaknya beda penulisan kayaknya dia yang tadi ya gak tahu atau pemiliknya sama ini ane leather anugrah leather ambar ambar leather nah ini yang kayak banyak rupa-rupa ya teman-teman ini yang family yang tadi yang family tapi lebih luas yang ini sukaregang leather center kita kita coba kesini ya teman-teman sukaregang leather center karena disini lebih banyak kita coba masuk teman-teman ini banyak sasta teman-teman mati adriano jadi ada dua kayaknya adriano tadi banyak ya mas handspeed tashia orai bro rahayu masih banyak teman-teman mazwa ini masih banyak diantika masih banyak masih banyak teman-teman mungkin bisa dilihat sendirilah saya juga capek yang bacain satu-satu mentok kayak jalannya kita ke kiri masih banyak kesana tapi tadi sih kelihat masih banyak yang tutup jadi kayaknya udah aja nah mazwa yang tadi ini tembusan yang tadi ya mazwa ya setelah sempernya dibacanya gimana ya mugraha wah teman-teman sudah dicek ya tadi ya tempat-tempat yang ada di sekaregang garut jadi beberapa tempatnya seperti itu ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu keliling-keliling saya hari ini dari MT Leder dan Mr. Koya ini udah mulai siang jadi lumayan panas juga kalau ada yang bertanya kenapa MT Leder gak ada disini jawabannya adalah karena memang MT Leder belum mempunyai offline store jadi jadi hanya mempunyai produksi saja rumah produksi saja atau tempat produksi saja karena MT Leder juga suka memasuk ke toko-toko dan juga kebanyakan pesanannya dari online sehingga kita memaksimalkan bisnis kita melalui online dan di rumah saja melalui rumah produksi tanpa harus ada open store seperti itu namun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari jika memang nanti ada pertimbangan ke arah sana nanti insya Allah MT Leder akan mengusahakan supaya mempunyai tempat penjualan open store agar lebih memudahkan pelanggan yang datang langsung ke store kami baik teman-teman terima kasih semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau belanja produk kulit ya di garut ini biasanya rame ya cuman karena bukan weekend jadi tidak terlalu rame kalau weekend biasanya ada beberapa bis yang parking di sini ya saking rame dari luar kota oke teman-teman sekian terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di lain kesempatan selam dari MT Leder dan Mr. Toya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih